Intro Usai melakukan orasi di bank mandiri kantor cabang pebantu Kuala Tanjung Puluhan masa ikatan mahasiswa batubara atau IMABRA lakukan aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batubara Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan 50 Batubara, Sumatera Utara Masa IMABRA meminta Bupati dan DPRD segera usut penyelewengan penyaluran bansos untuk warga miskin Aksi damai di depan kantor DPRD tidak berlangsung lama karena disambut oleh Ketua DPRD Batubara untuk beraudensi di ruang Komisi 3 DPRD Batubara Menurut Bupati Batubara Zahir siapa saja yang terlibat masalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT harus diselesaikan secara hukum karena ini menyangkut hak orang miskin termaksud iwarung siluman yang harus dihentikan hal ini jangan sampai berlarut Mafia bansos dan iwarung juga harus segera diproses Koordinator aksi IMABRA, Nazli Aulia meminta bank mandiri untuk klarifikasi terhadap banyaknya saldo yang kosong sehingga penyaluran BPNT di Batubara menjadi carut-marut Hampir di setiap desa ditemui saldo 0 di kartu ATM bank mandiri mirip keluarga penerima manfaat yang notabene warga kurang mampu belum lagi masalah jumlah nilai barang yang tidak sesuai dengan jumlah debit 200 ribu rupiah Ketua Komisi 3 Batubara Ahmad Muktas Komisi 3 segera menggelar rapat dengan pendapat RDP yang akan melibatkan dinas sosial, PKH, TKSK, bank mandiri, juga mahasiswa Carut-marut terkait bantuan sembako BPNT yang ada di Batubara harus diselesaikan termaksud keberadaan iwarung yang harus sesuai dengan pedoman umum kementerian sosial IMABRA juga sangat mengharapkan eksekutif dan legislatif harus serius membasmi para mafia bansos yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan warga miskin di Batubara BPNT yang diduga keras dilakukan oleh Nah, mafia-mafia beredar mencari keuntungan dari kondisi-kondisi yang ada Nah, permasalahan itu sama bahwa banyak ditemukan hal-hal yang merugikan masyarakat Merugikan masyarakat miskin, merugikan masyarakat Batubara Nah, tapi ini ada okrum-okrum yang bermain Yang ini harus dituntaskan secara hukum maupun secara adat Hukum dan adat bisa makan Meminta verifikasi dari bank mandiri terkait adanya carut-marut penyaluran BPNT di Kabupaten Batubara Banyaknya terdapat saldo-saldo nol dan malfungsi di kartu keluarga penerima manfaat di Batubara Hampir di setiap desa kami temui, kami jumpain Sekitar 2 ribu yang saat ini dan bulan 8 sampai sekarang Dia tidak tersalurkan di kartu penerima manfaat Yang pertama berhasil bedas rekan data dan informasi yang berkembang di masyarakat Itu dimulai sejak tahun 2019 Ditambah lagi pada bulan Februari itu bertambah jumlah KPNU Dan dana juga bertambah senilai 200-200 ribu Dan dari bulan Februari sampai dengan Mei Itu bahkan total jumlah masyarakat yang tidak tersalurkan itu sekitar 5 ribu Ada 5 ribu Apa harapan ini tadi? Harapan kami pertama kepada Bupati Batubara Untuk segera membenahi carut-marutnya penyaluran BPNT di Kabupaten Batubara Mengambil langkah-langkah dan kebijakan Demi tercapainya keadilan di Kabupaten Batubara Bulan ini juga kami akan melakukan rapat dengan pendapat Untuk mengevaluasi, memvalidasi Salah satunya adalah keberadaan 156 Ewarung Supaya semuanya dilakukan sesuai dengan pedoman umum Yang sudah ditentukan oleh kementerian Nah hari ini kita evaluasi di bawah Apabila kita temukan ada Ewarung yang tidak memiliki persyaratan Kita minta itu supaya diberhentikan Dan digantikan sesuai dengan apa yang diatur di dalam pedoman umum Untuk itu di atas tanggal 22 ataupun tanggal 23 Kami akan melakukan rapat dengan pendapat Dengan bank mandiri Kemudian dengan dinas sosial Baik kabit-kabitnya, baik PKH ataupun program sembako Dan kemudian TKSK Seharusnya kita tidak lakukan semacam Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh PLK Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya